Sementara di sini adalah laboratorium tadi, seperti misalnya yang saya jelaskan tadi, jadi bertanggung jawab langsung ke dekan, tapi secara aktivitas itu berkoordinasi dengan jurusan. Jadi, perancangan struktur, pemungkiman, dan setuju akhir. Kemudian, terkait dengan fasilitas, sekiranya ini tadi saya sudah jelaskan, ini bisa dilihat di sini, kemudian kegiatan tridharma, penelitian, kurikulum, termasuk dokumen. Jadi, misalnya, nanti saudara butuh kurikulum bisa dilihat di sini. Kemudian, SK akreditasi kita ada juga, sertifikat akreditasi kita ada, kemudian template penulisan jurnal, dan sebagainya ada. Saya kira itu sekilas dengan terkait dengan web kita. Dan beberapa hal yang saya ingin sampaikan, ya mungkin nanti terkait dengan pengenalan dosen saya, Pak Anas, ada di materi saya, nanti Pak Anas yang kenalkan. Pak Anas? Halo? Halo, ya Pak. Tadi dosen-dosen itu bisa ditampilkan, Pak? Ya, bisa ditampilkan, Pak. Nah, sebelum itu saya ingin jelaskan bahwa kemarin melalui audit internal, kita itu masih terkendala terkait dengan lama studi. Karena itu tadi, karena kita ada proses berbeda dengan S1, teknik lainnya, karena ada proses studio, sehingga rata-rata masa studi kita saat ini masih lima tahun. Nah, ini kami akan coba, apa namanya, mencoba menekan lama studi itu, insya Allah, mulai semester ini, kita akan mencoba membuka dua jalur, ya. Selain jalur desain, kita juga akan mencoba jalur riset. Jalur riset, karena itu sangat didukung oleh kurikulum kita, di mana kompetensi, kompetensi alumni kita itu adalah selain menjadi arsitek profesional, juga menjadi arsitek peneliti. Baik, saya perkenalkan sedikit tentang apa namanya, terkait profil dan dosen kita di program studi arsitektur. Oke, ya. Jadi, saya sendiri, ya, sebagai ketua jurusan arsitektur, kemudian bisa nanti dilihat nomor kontak saya, ya, jadi kalau ada sesuatu hal, bisa juga melalui WA dengan nomor ini, 0811 40 3847, ya. Kemudian ada Pak Sekretaris Jurusan, yaitu Bapak Anas Ma'ruf, STMT, beliau S1-nya di Universitas Hasanuddin, begitu juga dengan S2-nya di Universitas Hasanuddin, dengan bidang kealian, yaitu prasarana dasar permukiman. Kemudian Pak Arman Pasli, bisa dinaikkan sedikit. Pak Arman Pasli, STMT, ini juga dosen kita di program studi arsitektur, dan beliau sekarang menjabat sebagai direktur program pendidikan vokasi, ya. Ini kebetulan beliau menjabat sebagai direktur pendidikan vokasi, ya. Kemudian selanjutnya ada Pak Insinyur Halim MT, ya. Pak Halim ini juga, saat ini juga menjabat sebagai direktur satu, ya, program pendidikan vokasi. Bisa dilihat nomor kontaknya, karena nanti pasti akan berhubungan, ya, dengan beliau terkait dengan program perkuliahan, maupun nanti pada saat penunggasan, dan mungkin pada saat terakhir menjadi pembimbing saudara, ya. Selanjutnya, Pak Laude Abdul Syukur, ST, Master of Science, ya. Beliau ini adalah apa namanya, S1-nya di Yogyakarta, seluruhnya, ya. Dan S2-nya juga di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Beliau ini punya keahlian di BIM, ya. Jadi ada nanti matakulian namanya BIM, ya. Kemudian Kat, ya. di beliau yang nanti akan mengampu matakulian ini, kemudian fotografi, selama ini, ya. Kemudian selanjutnya, Pak Asri Andreas, ya. Pak Asri Andreas, ST, MT. Nah, beliau juga dosen kita di arsitektur, dosen-dosen senior, ya, semua. Dan beliau ini punya kalian di bidang struktur. Biasanya beliau ini mengampu matakulia, SKB atau struktur konstruksi bangunan, ya. Mulai satu sampai empat, itu sudah diampu semua. Kemudian, termasuk juga studio perancangan arsitektur. Nah, kemudian yang ketujuh ini, ya. Ibu kita yang cantik ini adalah Ibu Irma Nurjana, ya. STMT. Beliau adalah kepala laboratorium studio tugas akhir. ini juga dosen-dosen senior, jadi, apa namanya, S2-nya juga diraih di Universitas Gajah Mada. Kemudian, selanjut lagi, Dr. Muhammad Husni Kota, STMSI. Jadi, ini dokter kita, ya, dosen kita dengan bidang keahlian, yaitu teknik lingkungan, ya, S3-nya teknik lingkungan. Jadi, beliau nanti lebih banyak mengajar yang terkait dengan itu, ya. karena beliau adalah ahli di bidang lingkungan. Kemudian, Pak Doktor Insinyur Haji Burhan Said, MPD. Nah, ini dosen paling senior, lebih senior dari saya, ya. Jadi, dosen pertama arsitektur, sudah Pak, ini, Pak Burhan Said. Beliau, apa namanya, dosen senior kita, dan sangat kita hargai, dan hormati, dan beliau punya banyak pengalaman, ya, terutama terkait dengan jasa konsursi, ya. Beliau banyak sekali pengalamannya, dan nanti akan ketemu di mata kuliah-mata kuliah, misalnya di studio perancang arsitektur, ya, dan mata kuliah metodologi penelitian, atau penulisan metodologi penelitian, ya, karena beliau, apa namanya, punya di bidang keahlian, di situ. Kemudian, Ibu Habsarianti, Habsarianti ini, dosen senior juga, ya. Ibu Habsarianti, STMT, ya. Saya tidak tahu, apakah hadir di acara kita siang ini, mungkin tidak bergabung. Kemudian, selanjutnya, Ibu Rosida, STMT, ya. kalau tadi, Ibu Habsarianti itu, biasanya membuahkan mata kuliah, apa ya, pengkondisian, ya, pengkondisian bangunan, ya. Kemudian, Ibu Rosida, ini biasanya membuahkan mata kuliah utilitas, ya. Ini ahli utilitas. Nah, kemudian yang paling gaga ini, Bapak Insinyur Sahru Ramadan MT, ya. Pak Sahru Ramadan ini, juga beliau menjabat sebagai Kepala Laboratorium Sudah Tugas Akhir Program Pendidikan Vokasi. Nah, ini beliau ini banyak keahliannya, ya. Terutama di bidang perancangan, kemudian di jasa konstruksi juga, ya. Beliau juga banyak menulis, kemudian banyak meneliti, ya. Selanjutnya, Bapak diteruskan supaya cepat. Sudah habis, ya? Oh, masih ada? Nah, Ibu Kurniati Ornam, ya. Sarjana Teknik, Magisar Teknik. Nah, beliau ini sementara melanjutkan studi di ITB, ya. Untuk program S3. Beliau ini sementara studi, dan beliau ini banyak meneliti tentang material, ya. Material bahan bangunan. Kemudian selanjutkan, Pak Haji Arief, Saleh Samsu, STMT. Nah, beliau juga ini adalah saat ini masih, ya, menjabat sebagai Ketua IAI, ya, Selesi Tenggara. Kemudian, beliau juga banyak pengalaman, ya, terkait dengan, apa namanya, jasa konsursi, ya. Dan biasanya juga mengampu mata kuliah, mata kuliah yang terkait dengan struktur. Nah, selanjutnya, Ibu Dwi, ya, ada fotonya, ya. Ibu Dwi Rina Suri, mungkin, saya nggak tahu apakah dia bergabung dengan kita. beliau ini juga mengajar, ya, sekaligus Kepala Laboratorium Permukiman dan Perasarana Bilayah, ya, Ibu Dwi Rina Suri. Beliau banyak kegiatan kerjasama, ya. Kemudian, beliau juga, apa namanya, akti di bidang permukiman. Kemudian, Pak Haji Alim Bahri, STMST, ya. Tadi beliau, saya lihat, gabung dengan kita. Mungkin nanti bisa menyebabkan ya. Sebentar, beliau juga dosen senior kita dan pernah menjabat juga Ketua IIS Sulawesi Tenggara, ya. Jadi, rata-rata kalau dosen arsitektur itu punya pengalaman di dalam dan di luar, gitu. Jadi, dan itu sangat penting di dalam proses pembelajaran kita karena kadang-kadang kalau kita mengajar teori baru tidak pernah kita lakukan, itu agak canggung, ya. Jadi, kalau misalnya praktisi sekaligus teoritis, ya, saya kira pas, ya. Kemudian, Ibu Santi, ya. Ibu Santi, Sarjana Teknik, Magistrat Teknik. Ini dulu, sebelum saya, beliau adalah ketua jurusan, ya. Arsitektur periode lalu. Dan beliau ini, apa namanya, bidang karyanya juga permukiman, ya. Beliau banyak menulis, meneliti di bidang lingkungan, ya. Kemudian, yang terkait dengan permukiman. Nah, selanjutnya, Pak Arsal Tahir, ya. Pak Arsal Tahir, STMSI, ya. Beliau juga bidang karyanya sebenarnya perencanaan wilayah dan kota, ya. Tapi biasanya juga beliau membuatkan mata kuliah SPA 4, ya. Kemudian, selanjutnya, Pak Doktor Ilham STMSI, ini, apa namanya, dosen kita juga. Kebetulan, S3-nya adalah ilmu lingkungan. Dan beliau saat ini menjabat sebagai dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Kendari. Selanjutnya, Ibu Siti Belinda Amri, STMT. Beliau ini banyak mengajar, terkait dengan KED, ya. KED, kemudian, apa namanya, terkait dengan, apa, banyak penelitiannya terkait dengan, misalnya, kenyamanan termal, kemudian lingkungan. Beliau banyak menulis dan meneliti. Kemudian, selanjutnya, Pak Aspin, ya. Pak Aspin SPD, SPDT, MSC, beliau adalah dosen kita juga. Beliau ini adalah, apa namanya, editor, ya. Majalah ilmiah kita, yaitu kita punya majalah ilmiah, tadi pagi itu saya lihat juga, sudah ditayangkan di Fakultas, ya. Kita punya dua jurnal ilmiah, yaitu Maligy dengan garis. Kalau garis tadi itu, editornya adalah Igu Belinda, ya. Kemudian, Pak Arsad, ya. Pak Arsad, ST, MSC, ini dia dosen senior kita, ya. Banyak pengalaman beliau di luar, terkait dengan, apa namanya, biasa konstruksi, ya. Banyak, biasanya, beliau mengajar struktur. Kemudian, Pak Sakarya. Pak Sakarya ini, paling, paling produktif, ya. Banyak beliau menulis, banyak, dia punya jurnal, artikel, dan sebagainya. Beliau ini, sangat, apa namanya, sangat aktif, ya. Produktif di dalam, menghasilkan publikasi ilmiah. Ya. Dan, beliau orangnya ramah, ya. Dan, sabar tentunya, ya. Kemudian, selanjutnya, Pak Enos Salbi, Al-Ihsan, ya. Biasa juga dipanggil Pak Nusa, ya. Jadi, itu biasa lebih akrat, kita panggil Pak Nusa. Nah, beliau ini adalah, ketua program studi, D3 Teknik Arsitektur. Beliau ini masih muda, tapi, apa namanya, cekatan dan, produktif sekali, ya. Selanjutnya, Ibu Weko Indira, Romanti Aulia, ST, MSC. Beliau juga, adalah, sebagai Kepala Laboratorium, perancangan, dan struktur konstruksi bangunan. Jadi, nanti banyak ketemu, nanti pada saat, menggunakan laboratorium. Dia dosen muda, tapi, sangat produktif, ya. Kemudian, Pak Lawde Amrul Hasan, STMPW, ya. Beliau ini, alumni kita. Jadi, Pak Nusa tadi itu, alumni UHO, ya. Termasuk Ibu Weko, termasuk Pak Amrul ini, ya. Termasuk Pak Apu Ling ini, alumni UHO semua. Sekarang sudah jadi dosen, ya. Jadi, itu menandakan bahwa kita sebenarnya, ya, tidak perlu, apa namanya, mestinya harus bangga, ya. Kemudian bisa di rekrut, di rekrut menjadi dosen. Pak Apu Ling, dan Amir, ya. Ini alumni kita juga, S1-nya. Kemudian, S2-nya, S2-nya di UGM. Kemudian, Ibu Husmawati, di kesinai. Halo? Sudah habis, ya? Oke. Oh, masih ada. Ibu Sri Wahyuni, ya. Ibu Sri Wahyuni, ini dosen kita juga. Beliau ini, biasanya banyak mengajar di, apa namanya, di SKB, ya. Di struktur konsumsi bangun. Ini dosen muda semua, ini. Alumni, alumni kita, ya. Dari dosen saya, alumni. Kemudian, Imada Krishna, ini juga alumni kita, ini. Ini beliau ini, paling produktif, ya. aktif. Kemudian, banyak membantu kita, khususnya di arsitektur. Kemudian, Pak Langkuri, ini juga alumni kita, ya. S2-nya juga di Gajah Mada. Tapi, alumni kita di Halo Leo. Beliau juga aktif, ya, di luar, ya. Banyak pengalaman-pengalamannya di, apa namanya, di bidang jasa konstruksi. Kemudian, Pak Abdi, Yurian Ladianto, nah, ini, Beliau ini juga alumni kita di sini, ya. Kemudian, S2-nya, kalau nggak salah, di ITS, ya. ITS, beliau ini, nanti akan mengampu matakulia KED, ya. Kemudian, matakulia-matakulia yang terkait dengan ini. Dan, yang terakhir adalah Pak Laude Rahmat, ya. Pak Laude Rahmat ini, juga alumni kita. Oh, masih ada, ya. Beliau juga ini, sangat produktif, ya. Menulis, ya. Menulis buku, menulis jurnal, dan sebagainya. Ini alumni kita juga, dari Yurusas Alulio. Kemudian, Mawade Nartin Hamundu, ya. Ini juga alumni kita, ya. Yurusas Alulio. Beliau ini, apa namanya, mengajar di, di jurusan asitektur. Dan, yang terakhir, Ibu L.T. Rasit, ini staff kita, jadi nanti, saudara-saudara akan banyak, apa namanya, ada-ada sekalian, akan banyak berurusan dengan Ibu L.T, ya. karena dia merupakan staff kita di jurusan asitektur. Saya kira itu, terkait dengan perkenalan kita, saya kira cukup, ya. Mohon ditutup, sekirinya. Saya kira cukup, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada mahasiswa baru kita di jurusan asitektur. Ya, mudah-mudahan, apa namanya, betah, dan merasa nyaman, kuliah di program subi asitektur. Saya kira cukup, sekian. Wabillahi tafal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Acara selanjutnya, kita masuk pada sambutan penerimaan perwakilan dosen jurusan asitektur. Kepada yang mewakili, kami persilahkan. silakan saja, Pak, yang hadir, yang hadir, silakan. Dapat apa-apa lebih dari satu, ya. Mungkin Pak Asri bisa kita minta kesedihan, ya. Pak Asri sepatah kata untuk adik-adik mahasiswa baru. Oke, baik-baik, baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Jurusan, Pak Sekjur, rekan-rekan dosen jurusan asitektur yang saya hormati. ya, sangat berbahagia kemudian pada kesempatan hari ini, walaupun dalam kondisi yang memperhatinkan di tengah wabah ini, kita masih sempat melaksanakan kegiatan penyambutan mahasiswa baru. Saya dengan senang menyambut anak-anakku, ya, saya mengatakan anak-anakku, karena kebetulan tahun ini anak saya juga sudah masuk kuliah di universitas. Jadi, sudah wajar kalau saya bilang anak-anak, kalau kemarin mungkin belum. Oke. Sangat berbahagia menerima dengan tangan terbuka anak-anakku, mahasiswa jurusan asitektur. Saya ucapkan selamat bergabung di dalam keluarga besar jurusan asitektur, Fakultas Teknik Universitas Halo Leo. Semoga hari-hari Anda ke depan, di dalam berproses di jurusan asitektur itu, tidak ada kendala dan hambatan, dan kemudian dapat menjadi calon asitek di akhir masa studinya nanti. Ya, karena paling tidak kita harus melewati di dalam masa proses ini, kurang lebih delapan semester. Tapi sampai sejauh ini, di jurusan asitektur saya kira agak jarang yang menyelesaikan masa studi delapan semester. Ya, harapannya adik-adik mahasiswa baru ini kemudian mengambil pelajaran dari senior-seniornya, kemudian bisa mempersingkat mengefisienkan masa studi sehingga bisa selesai tepat waktu kurang lebih empat tahun. karena sarjana asitektur ini bukan ujung. Setelah itu kita masih ada pilihan lain, mau ke akademik atau ke profesional, mudah-mudahan di jurusan asitektur segera terrealisasi program studi baru, program profesional untuk asitektur. Sekiranya demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Asri yang telah memberikan sambutan. Lanjut pada acara selanjutnya, sambutan perwakilan alumni jurusan asitektur kepada Dwi Buwana Mustakima dipersilahkan. Ya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya, MC. Yang terhormat Bapak Perjurusan Pak Ishak Adir. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jurusan serta dosen-dosen yang sempat hadir di kesempatan kali ini. saya ucapkan terima kasih pula kepada dosen-dosen karena ini merupakan satu kehormatan bagi saya, Pak. Saya sudah satu tahun tidak ke kampus, tapi Alhamdulillah kemarin masih diingat dan dikontak untuk memberikan sambutan. Terima kasih, Pak yang sudah memberikan saya kehormatan. Baik, sebagai alumni saya ingin mulai sambutan saya dengan sedikit bercerita, kurang lebih sekitar 8 bulan yang lalu atau hampir setahun ya. Saya lulus dari Universitas Salwa Leo. Saya masuk sebetulnya tahun 2015 dan Alhamdulillah lulus tepat waktu tahun 2019 jadi kurang lebih 4 tahun dengan proses kuliah itu juga saya banyak dibantu dengan teman-teman di bimbing dengan dosen-dosen Alhamdulillah bisa tepat waktu. Setelah dari itu saya ke Kepare belajar Bahasa Inggris di sana saya ketemu dengan beberapa mahasiswa juga dari Universitas lain di sana sempat juga ketemu dengan dari Universitas UII kebetulan pada saat itu Unhalu mengikuti kompetisi ngobrol-ngobrol ternyata Unhalu juga dalam kompetisi arsitektur itu sudah dikenal di sana dan saya pikir juga setelah saya tinggalkan kampus banyak juga rekan-rekan yang mengikuti kompetisi arsitektur di Akmajaya kemarin juga juara 2 di Jogja juga dan banyak sekali yang harapannya semua itu untuk adik-adik sekalian seharusnya bersyukur bisa masuk di Unhalu Unhalu sekarang sudah mulai keren seperti itu rasa-rasanya juga Pak saya juga ini melihat beberapa dosen-dosen saya yang telah membimbing saya dari ruangan-ruangannya juga jadi kayak rindu-rindu kampus lagi sebetulnya Pak untuk adik-adik sekalian dalam menjalani proses kuliah ada baiknya dari semester 1 sampai semester 2 adik-adik sebetulnya harus mampu melihat ataupun menganalisis dan mengenal dunia kampus organisasi mana yang baik kemudian juga mata kuliah-mata kuliah yang ya ada mata kuliah pilihan yang bisa dipilih atau tidak untuk mengembangkan potensi adik-adik sekalian seperti itu selama saya menjadi alumni juga banyak sebetulnya hiring-hiring arsitek-arsitek hiring tapi dalam proses persyaratannya itu tidak hanya transkrip yang diminta tetapi juga banyak ada juga portofolio portofolio pun kalau kita hanya melampirkan SPA 1 sampai SPA 4 ya yang lain juga demikian melampirkan jadi harapannya adik-adik sekalian juga harus mengikuti sayembara-sayembara arsitektur dan saya pikir sayembara juga itu sangat mendorong nilai jual adik-adik untuk nantinya ketika selesai berkuliah itu bisa masuk dalam dunia kerja hampir dalam setiap bulan saya melihat hiring-hiring arsitek kemudian di jubel-jubel juga juga kadang-kadang satu minggu itu hiring arsitek tapi tentu itu menjadi salah satu itu menjadi kesulitan bagi adik-adik kalau misalnya kita hanya lulus dengan yang yang biasa-biasa saja seperti itu nah kemudian juga sebagai alumni juga ingin apa yang memberikan satu saran-saran juga bagi bagi adik-adik sekalian tidak mudah di kuliah pertama masuknya pun tidak mudah kuliahnya pun juga tidak mudah lulusnya pun juga tidak mudah tetapi bukan berarti tidak mudah itu tidak bisa dilalui Alhamdulillah juga saya dan adik-adik saya juga bisa lulus tepat waktu dan itu juga karena memang kita sangat menghargai waktu seperti itu dan Alhamdulillah juga program dari jurusan untuk sudah ada tadi saya dengar ingin mempercepat lulusan dalam 4 tahun teman-teman seharusnya sudah harus bersyukur seperti itu kemudian kemarin juga sempat ini mau sharing juga waktu saya juga masuk dalam proses seleksi tahap lanjutan S2 maksud saya studi lanjutan di S2 hal yang ditanya pun juga bukan tentang transkrip tapi yang ditanya adalah tentang portofolio portofolio pun itu tentang sayembara seperti itu kemudian magangnya dimana jadi nanti harapannya pada adik-adik sekalian dalam menjalani proses kuliah betul-betul waktunya diisi dengan sesuatu yang bermanfaat mengikuti kompetisi kemudian juga magang di tempat yang mampu memberikan pengetahuan yang baik seperti itu akhirnya saya berpikir bahwa kita harus bangga juga jadi saya juga bangga menjadi lulusan S1 dan rekan-rekan yang sudah masuk harusnya juga berbangga diri kalau ada ada satu slogan ya kalau di klub Chelsea itu bilang the pride is ours artinya kebanggaan itu milik kita begitu pula adik-adik sekalian adik-adik harus bangga masuk di Universitas Halo Oleo kalau kalian bangga masuk di Universitas Halo Oleo universitas juga bangga memiliki kalian dan itu nantinya bisa bersinergi terima kasih itu mungkin yang saya bisa sampaikan harapannya adik-adik sekalian bisa menyelesaikan juga studi tempat waktu terima kasih baik terima kasih atas sambutannya kepada Kak Hakim selaku alumni jurusan arsitektur selanjutnya sambutan ketua himpunan jurusan arsitektur sekaligus pengenalan himpunan jurusan kepada ketua jurusan ketua himpunan jurusan arsitektur dipersilahkan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua om sas tasti pertama-tama yang terhormat ketua jurusan nafstek Pak Ishak Kadir kemudian yang terhormat dosen-dosen jurusan arsitektur yang sempat hadir kemudian yang terhormat alumni senior-senior yang telah hadir dan yang saya banggakan adik-adik 2020 pertama-tama yang saya ingin sampaikan adalah selamat pada adik-adik 2020 selamat bergabung di mahasiswa arsitektur suatu kebanggaan menurut saya karena seperti tadi yang dijelaskan bahwa untuk bisa masuk di jurusan arsitek UHO itu sulit banyak tahapan-tahapan yang adik-adik lalui jadi adik-adik merupakan suatu orang-orang yang terpilih kemudian di lingkup kemahasiswaan di fakultas teknik tentunya di dalam jurusan arsitek itu kita memiliki himpunan yang mengatur perihal kegiatan-kegiatan berbasis kemahasiswaan di arsitek sendiri kita memiliki himpunan mahasiswa arsitek kemudian himpunan itu sendiri bisa menjadi wadah sebenarnya untuk adik-adik ingin belajar kemudian meminta-minta saran begitu terakhir bertanya jadi jika adik-adik memiliki pertanyaan ataupun memberi saran-saran begitu adik-adik bisa lari ke himpunan karena sebenarnya himpunan adalah suatu wadah dia kemudian dari kami himpunan juga telah mempersiapkan tentunya kegiatan-kegiatan untuk adik-adik 2020 dalam hal membantu dalam hal membantu adik-adik dalam pembelajaran dalam organisasi misalnya jadi himpunan telah kami telah mempersiapkan itu kemudian tidak banyak yang saya ingatakan itu saja kiranya intinya adik-adik mahasiswa arsitek 2020 itu adalah anggota himpunan kami jadi jika adik-adik ingin bertanya ataupun ingin meminta saran kami sangat-sangat siap dan adik-adik juga persiap seperti itu karena menurut kami universitas dia itu adalah suatu jenjang yang bisa merubah otak adik-adik yang awalnya masih berpikiran anak-anak misal yang dibawa SMA terdahulu kemudian masuk di tingkat universitas jadi ini merupakan suatu proses pembentukan jati diri adik-adik yang awalnya masih kekanan-kanan itu menjadi yang lebih matang seperti itu tidak banyak yang saya ingin sampaikan itu saja kiranya kurang lebihnya maafkan wabillahi tobi walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik terima kasih kepada ketua himpunan jurusan arsitektur selanjutnya pengenalan kegiatan akademik jurusan arsitektur fakultas teknik universitas haloleo kepada sekretaris jurusan atau Pak Anas Ma'ruf STMT dipersilahkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh saya mengucapkan puji syukur atas tersenggaranya kegiatan ini dimana kegiatan ini ingin kami sampaikan bahwa untuk mahasiswa baru menjadi langkah awal atau pertama kita saling berkenalan kemudian kalian juga sudah bisa mengetahui apa-apa nanti yang akan lakukan di dunia perguruan tinggi jadi perkulian di arsitektur itu dilakukan ada yang kuliah tatap muka ada teori ada praktek ada observasi lapangan itu banyak dilakukan di jurusan arsitektur sebelumnya itu saya lihatkan dulu kepada adik-adik apa yang harus yang menjadi hak dan kewajiban selama adik-adik berada disampus ini menjadi mahasiswa jadi disini kalau yang pada saat masuk itu harus lagu registrasi persatu registrasi maka adik-adik bukan lagi dikatakan sini yang mahasiswa baru sudah resmi dikatakan sebagai mahasiswa jadi ini harus dilakukan sehingga pada saat sudah menjadi mahasiswa di pasal 24 itu mahasiswa wajib menawar mata kuliah pada jurusan atau peran studi jadi untuk tiga ini nanti dilakukan pengisian KRS nanti PC KRS ini untuk mahasiswa baru kita lakukan kita lagi mencoba sistem kita sebentar nanti saya akan jelaskan secara mendetail kemudian setelah melakukan penawaran mahasiswa dikonsultasikan dengan penasihat jadi kalau mahasiswa baru sini belum ada investasi jadi sudah ada penasihat akademiknya nanti dimana ditahu penasihat akademiknya nanti sebentar saya akan jelaskan kemudian saya lanjut ini untuk SKS nanti akan diambil atau yang diprogramkan pada semester-semester berikutnya setelah semester satu kalau semester satu itu mata kuliahnya paket itu wajib semua diambil disajikan oleh jurusan setelah itu ada mata kuliah nanti mungkin diambil berdasarkan indeks prestasi yang dicapai kemudian pada saat penawaran itu mahasiswa dapat mengganti atau membatalkan mata kuliah yang sudah diprogramkan misalnya sudah diisi di siangkatnya kemudian bisa dilakukan perubahan kemudian lagi ini status mahasiswa jadi status mahasiswa berdasarkan aturan akademik jadi peraturan akademik yang kita gunakan di sini adalah peraturan dengan mengacu pada SK Rekor nomor 1 tahun 2019 mahasiswa aktif itu mahasiswa yang terregistrasi kemudian hak dan kewajiban hak dan larangan ini yang penting mahasiswa ketahui di sini karena apabila ada pelanggaran ini akan mendapatkan sanksi itu setiap mahasiswa wajib pertama mengikuti penelitian karakter atau sebutan lainnya sesuai dengan penelitian universitas ini nanti akan disesuaikan universitas kemudian ikut menanggung biaya penyakaran penelitian kekuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang ketiga poin C mahasiswa wajib belajar mengkaji berlatih mengembangkan keilmuan kemudian yang D ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan ketertiban dan keamanan ini mahasiswa wajib yang berikutnya menghargai ilmu teknologi atau seni yang berikutnya menjaga menjunjung tinggi kewibawaan dan nama baik kamar mater berikutnya menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral berikutnya mempunyai toleransi tinggi dan dalam berbagai perbedaan yang berikutnya menjunjung tinggi kebudayaan nasional yang berikutnya lagi mematuhi ketentuan peraturan perbenaran yang berlaku ini yang maju diperhatikan oleh setiap mahasiswa kemudian mahasiswa juga disini punya hak itu yang pertama menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji mengkaji ilmu sesuai dengan normal etika keilmuan yang berlaku dalam lingkungan akademik yang kedua memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat kegemaran dan kemampuan yang ketiga memanfaatkan fasilitas universitas fakultas atau profesi atau fokasi atau bagian jurusan atau proses dalam perangka kelancaran proses belajar kalau fasilitas untuk menunjang studi ya silakan digunakan yang keempat mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas bagian atau jurusan atau proses yang diikuti dalam penyelesaian studi jadi yang disini dimaksudkan adalah mahasiswa mempunyai penasihat akademik jadi kalian berhak mahasiswa mendapat bimbingan dari penasihat akademik untuk dalam penyelesaian studinya yang berikutnya yang kelima memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan jurusan penasihat yang diikutinya serta hasil belajarnya jadi mahasiswa bisa melihat atau menampilkan hasil studi atau nilai yang dicapai selama perkuliahan yang berikutnya memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan jurusan penasihat yang diikutinya serta hasil belajarnya jadi layanan informasi ini untuk mahasiswa baru karena sekarang kalian sudah berada dalam satu grup jadi grup yang saya buat itu sampai kalian selesai kalau sudah selesai bisa keluar dari grup kalau mau keluar sendiri juga tidak apa-apa konsekuensinya informasinya tidak akan didapatkan layanan informasinya jadi grup yang saya buat kemarin di jurusan itu untuk informasi akademik selama kalian menjadi mahasiswa jadi informasi semua nanti akan melalui grup termasuk tadi yang disampaikan oleh jurusan profil dosen atau jurusan dan nomor kontak dosen nanti saya akan berikan di grup termasuk nanti jadwal perkuliahan dan kurikulum yang akan dijalani selama berpuliah di jurusan sektor nanti semua informasi layanan itu akan dilakukan di media WA grup untuk angkatan 2020 jadi nomor WA grupnya itu jangan dibanti kecuali nomornya hilang atau bagaimana bisa lakukan silakan dikonfirmasikan ke jurusan kalau mau keluar sendiri saya tidak kasih masuk lagi kemudian ada pertanyaan tadi kemarin bagaimana Pak saya yang gunakan nomor kartu selain Telkomsel apakah tidak mendapat kota atau bagaimana jadi untuk itu kami dari jurusan tidak bisa menjawabnya karena kami melihat saja dari informasi dari mahasiswa yang mendapat kota adalah semua mahasiswa yang menggunakan kartu Telkomsel mahasiswa yang selain dari kartu Telkomsel pada saat kembangian kota itu tidak mendapatkan untuk bulan Oktober itu saya tambahannya kemudian yang berikutnya memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan-peraturan berlaku memanfaatkan sumber daya melalui perwakilan atau organisasi kemasiswaan untuk mengatur mengurus kesejahteraan minat bakat dan tata kehidupan berusaha jadi disini maksudnya bagaimana segala sesuatu kegiatan itu dikornasikan di himpunan atau di BEM fakultas untuk kegiatan tersebut kemudian ini mutasi ke mahasiswa juga memiliki hak untuk mutasi keperguruan tinggi lain atau jurusan profesi yang dengan alasan yang rasional dan memenuhi syarat perpindahan jadi misalnya kuliah di arsitek setelah lima semester mau pindah atau setelah tiga semester mau pindah silahkan mengajukan itu keperguruan tinggi lain kalau ada keinginan mau pindah kemudian ikut serta dalam kegiatan mahasiswa universitas jurusan atau prodi jadi mahasiswa ini harus ikut serta dalam kelembagaan seperti dikatakan tadi himpunan bisa juga BEM universitas bisa juga UK seni ini kegiatan mahasiswa silahkan diikuti mahasiswa punya hak kemudian memperoleh universitas bila mana menyarang cacat atau bila mana menyarang cacat sesuai kemampuannya ini juga nanti kita butuh masukan dari adik-adik mahasiswa baru apabila ada yang mengalami atau mempunyai cacat cacat mungkin bukan hanya fisik mungkin dari rohani juga silahkan disampaikan ke kami sehingga para dosen saat memberikan perkuliahan bisa menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perkuliahan jadi tolong disampaikan kalau ada mahasiswa baru minimal kalau bisa sampaikan ke saya jurusan sehingga jurusan nanti yang menjajuti memilih calon penginskripsi kemudian larangan disini ada juga larangan ini harus mahasiswa harus ketahui jadi dari awal memang saya akan sampaikan memang ini jangan sampai nanti kemudian hari bilang tidak tahu itu larangan untuk mahasiswa karena kita masuk tidak pernah disampaikan jadi saya katakan hari ini larangan yang pertama memboikot menghambat proses perkuliahan atau kejadian akademik ini ada sanksinya sanksinya mungkin diskursi yang terentak yang terberat dikeluarkan kemudian menggunakan sarana dan prasarana kampus sebagai tempat final dan menetap sehari-hari ini larangan nanti ke depan jangan ada yang tinggal di kampus karena ini ada aturannya yang ketiga melakukan perkelahian atau tawuran mudah-mudahan kebiasaan di SMA jangan dilakukan lagi di kampus dapun ada perkelahian tawuran kampus ya sanksinya ada kemudian melakukan kegiatan politik dalam kampus itu dilarang yang berikutnya melakukan pelanggaran akademik kemudian melakukan pelagiat ini pelagiat ini mengkopipas misalnya tugas yang senior-senior atau yang lalu-lalu itu tidak boleh kemudian memasukkan data informasi dan identitas yang berikut melakukan pelanggaran akademik kampus yang berikutnya lagi menyalahgunakan keuangan negara nanti yang sebenarnya tadi ketua impunan sudah mengetahukan berapa uang negara yang digunakan bagaimana pertanggung jawabannya prosedurnya itu nanti disampaikan sehingga tidak ada penyelewangan kemudian membawa menjual atau mengkonsumsi minuman beralkohol dalam kampus ini dilarang ada sanksinya kemudian membawa mengedarkan dan atau menyalahgunakan narkotika dan obat-obat terlarang ini dilarang di dalam kampus yang berikutnya membawa atau menyalahgunakan senjata tajam dan senjata api ini dilarang mengancam mencuri melakukan pemerasan atau pembacakan nah ini dilarang melakukan persekongkolan dengan orang lain untuk melakukan kegiatan kejahatan baik dalam kampus maupun di luar kampus ini dilarang untuk mahasiswa kemudian merusak sarana dan persana kampus ini dilarang melakukan demonstrasi dalam radius 500 meter dari lingku berdasar halo Leo tanpa izin tertulis dari dekan nah ini dilarang jadi ada radiusnya 500 meter kalau berdemo di luar di dalam radius ini harus ada izin dari dekan atau direktur kemudian melakukan perbuatan sosial ini dilarang kemudian mengatasnamakan uho tanpa izin untuk mendapatkan keuntungan atau dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain ini dilarang dan terakhir melakukan hilang di dana lainnya jadi sangsinya jadi sangsinya ini diberikan oleh universitas sangsi terendah itu sangsi matah kuliah tidak diluluskan atau sangsi terborat langsung dikeluarkan dan ditindaklanjuti dengan proses itu itu yang perlu saya sampaikan buat mahasiswa kemudian kegiatan pelayanan akademik jadi mahasiswa baru supaya di-adih ketahui bahwa di kampus itu ada namanya kalender akademik kalender akademik itu wajib dilaksanakan secara konsisten oleh universitas akademika dan semua unit yang ada di Johor jadi karena akademi ini dilakukan setiap awal semester atau awal tahun majaran kemudian periode semester itu dimulai sebenarnya adik-adik ini periode-nya kemarin mulai 1 Agustus sampai 31 Januari sekarang bergeser menjadi 5 Oktober jadi sudah bisa dipayang kata keadik ini kuliah nanti semua yang saya ingin juga itu kuliahnya 5 Oktober berakhir sampai 31 Januari 2021 masa studi jadi 31 Januari itu nilai sudah keluar jadi 31 Januari nilai sudah keluar jadi sudah bisa dibayangkan betapa masifnya waktunya ini sehingga mungkin adik-adik ini jangan kaget nanti kalau langsung masuk langsung menghadapi tugas-tugas dari Bapak Ibu Desen yang siap diberikan kemudian kemudian perusahaan dikatakan dengan keputusan rektor karena ada perubahan ini mulai tanggal 5 Oktober kemungkinan akan keluar ketetapan rektor tentang keputusan rektor untuk perubahan jadwal ini kemudian yang berikutnya penasihat akademik jadi setiap mahasiswa seperti yang saya katakan tadi di pasal di atas saya tadi setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan akademik yang diberikan oleh seorang penasihat akademik jadi untuk mahasiswa baru ini nanti tadi ada disampaikan ketua jurusan ada nama-nama penasihat akademiknya ada nomor kontaknya nanti setiap mahasiswa itu akan menjadi anak didiknya jadi akan mendapatkan penasihat akademik jadi penasihat akademik itu nanti akan dihubungi jadi mulai hari ini saya akan berikan nomor kontaknya silahkan dihubungi penasihat akademiknya sampaikan bagaimana apa ya nanti jadi penasihat akademik berarti sebagai orang tua kalian di kampus yang paling dekat tempat berkomunikasi berkonsultasi mendapat bimbingan jadi aturan berikut pesakademik itu nanti dibaca sendiri saya berikan yang saya berikan hari ini untuk mahasiswa bimbingan akademik saya boleh dimaksud adalah kegiatan tata muka antara PA dengan mahasiswa dalam merencanakan mata kuliah yang dapat diikuti pada semester berikutnya mengatasi masalah akademik yang dihadapi merencanakan usulan penelitian atau tugas akhir mengkonsultasikan calon pembimbing tugas akhir skripsi ini yang kalian yang satu skripsi atau hal lain yang relevan jadi penelitian jadi penelitian akademik dari jurusan sudah dikutukan untuk adik-adik maswa baru jadi semua maswa baru itu mempunyai PA PA nanti dilihat di siakan jadi mungkin itu yang penting dari saya hari ini selanjutnya kita masuk kepada sebaran mata kuliah dan pelasarat jadi perlu saya sampaikan kepada adik-adik maswa baru bahwa di jurusan tektur itu kita telah menyusun daftar sebarang mata kuliah setiap semester mungkin bisa dilihat disini yang mata kuliah yang wajib jadi mata kuliahnya disini semester 1 itu wajib semuanya total 12 mata kuliah dengan jumlah SKS 24 ini semua wajib diambil oleh adik-adik mahasiswa 24 wajib semester 2 disini semester 2 semester 2 disini untuk mengambil mata kuliah semester 2 ada disini muncul prasarat misalnya studio perancangan arsitektur 1 untuk mengambil mata kuliah ini harus melulusi mata kuliah yang kode STA 6105 misalnya ini STA 6105 ini harus melulusi untuk mengambil mata kuliah studio perancangan arsitektur 1 itu namanya mata kuliah persarat jadi untuk mengambil SPA 1 harus melulusi wajib melulusi 3 mata kuliah prasarat di samping itu di semester 2 ada mata kuliah wajib mata kuliah wajib ini dia tidak memerlukan prasarat dari mata kuliah semester sebelumnya kemudian kita lanjut di semester 3 di semester 3 ini terdapat 2 mata kuliah tidak tidak wajib kemudian di semester 3 ini ada mata kuliah prasarat lagi prasarat ini melihat mata kuliah di semester 2 kalau di semester 2 sudah lulus berarti bisa diambil mata kuliah ini ini kenapa kita disini 22 kalau IP tidak sampai 4,0 tadi saya sudah perlihatkan di atas kalau IPK 3,5 3,25 di atas itu bisa mengambil 24 SKS kalau IPK 3,0 sampai 2,5 itu hanya bisa mengambil 22 SKS jadi kondisi tengah kita ambil bisa mengambil semua kemudian di semester berikutnya apabila mendapatkan 24 SKS bisa diambil 24 SKS maka bisa mengambil mata kuliah yang lebih di atasnya lagi untuk mencukupinya itu biasanya untuk memperlukan masa studinya ini bisa selesai 3 tahun 6 bulan kemudian di semester 4 sama seperti yang semester 3 ada prasarat lagi ada mata kuliah wajib wajib itu tidak menjadi dasar acuan semester sebelumnya sehingga apabila diikuti dengan semua tahapan ini maka mahasiswa baru ini insya Allah kami doakan bisa selesai kawal 8 semester atau 3 4 tahun seperti tadi alumni yang sebelumnya yang tadi yang menyampaikan sambutan itu sebenarnya selesai 3 tahun 10 bulan jadi dia bisa mengikuti perkuliahan atau sebaran mata kuliah yang diberikan dari jurusan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga selesai bisa lebih cepat jadi bukan 4 tahun 3 tahun 10 bulan studi dapat selesaikan jadi itu dari saya selanjutnya lagi jadwal perkuliahan jadwal perkuliahan jadwal perkuliahan disini ini dari mungkin saya perlihatkan dari mahasiswa supaya mengetahui jadi perkuliahan ini mulai dari hari Senin jadi nanti kelas yang di apa yang dijalani itu akan terbagi 2 karena jumlahnya 90 nah itu kelas kancil dan kenap jadi nanti jadwal ini saya akan berikan juga di grup sehingga bisa dilihat nah kelas yang dimasuk itu adalah kelas apa jadi disini di jadwal ada SKS nya kemudian semester yang jalani pada saat ini misalnya 2000 mahasiswa baru dia di semester 1 nanti bisa dilihat angka 1 itu mata kuliah yang disajikan nanti dilihat dikasarkan dikatakan dancil genap itu adalah melihat angka terakhir setambu angka terakhir setambu jadi saya tahu dimana dosennya siapa nanti bisa dihubungi di nanti dosen bersangkutan dari daftar dosen yang akan saya berikan di grup itu mengenai perkuliahan jadi perkuliahan itu dari pagi sampai sore jam 16 kemudian perkuliahan itu sampai hari Jumat hari Sabtu hari Jumat hari Sabtu tidak ada perkuliahan kemudian lagi sebenarnya seperti yang saya sampaikan di surat itu mahasiswa menyiapkan Android atau laptop untuk melakukan penawaran pada hari ini tapi setelah saya coba jaringan untuk hari ini adalah jaringan yang untuk mengakses siakat tidak bisa terjadi sebenarnya saya harus siapkan secara online supaya mahasiswa bisa tahu pada saat melakukan penawaran jadi di siakat itu ada namanya user dan password yang nanti disiakat khusus untuk angkatan ini jadi user yang digunakan adalah setambuk setiap mahasiswa tambuk setiap mahasiswa jadi 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 di pada satu login login disini disini ada muncul username jadi username disini kalau yang sudah punya bisa mengakses username disini adalah tambuk setiap mahasiswa jadi username adalah tambuk setiap mahasiswa kemudian yang berikutnya password password disini adalah tambuk mahasiswa jadi tolong ya tambuk mahasiswa jangan saya sampaikan tambuk mahasiswa sebentar rekrutasi tambuk mahasiswa temannya jadi tolong jujurannya jangan membuka kalau bukan siakatnya jadi disini tambuk mahasiswa kemudian login setelah login nanti akan masuk di menu ini yang sebenarnya saya sudah lakukan ini saya coba tapi sampai detik ini tidak bisa kita masuk tidak bisa masuk jadi kalau sudah masuk di login itu mengisi yang pertama adalah mengisi data mahasiswa atau identitas mahasiswa itu diisi jadi yang diisi itu nama alamat semua tempat tanggal lahir dan seterusnya dan disitu diminta nomor hp jadi nomor hp yang diisi disiakat itu menjadi rujukan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan paket data jadi bukan diberikan sama seger nomornya bukan nanti nomor yang diisi disiakat itu menjadi rujukan dalam mendapatkan paket mahasiswa jadi setelah saya dapat informasi kemarin itu yang terbaru paket pertama mungkin dalam satu minggu ini atau minggu depan itu akan diberikan paket kedua saya tanya paket kedua untuk siapa katanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru semoga itu bisa realisasi kalian berdoa pengalaman yang terjadi ini ya pengalaman terjadi senior kamu yang punya nomor telkomsel itu mendapat paket 50GB yang bukan nomor telkomsel tidak mendapatkan paket jadi kondisi akannya nanti diisi yang kalau memang mau beli sendiri paket ya tidak usah ganti nomor kalau bukan telkomsel silahkan kalau mau dapat paket mungkin ya isi nomor telkomsel itu karena informasinya setiap bulan diberikan mungkin sampai bulan 12 atau bulan berapa sejak kurang tahu ini program dari pemerintah pusat jadi cuman informasinya adalah data nomor HP yang digunakan adalah data yang terregistrasi karena siangkat ini ternyata digunakan menjadi patokannya mudah-mudahan berikutnya tetap seperti itu jadi untuk penawaran pada saat ini saya tidak bisa rencana tadi kita lakukan tadi pagi saya sudah coba bisa lulusi langsung nanti siang ini entah ada masalah apa dari jaringan mungkin atau bagaimana sehingga penawaran tidak bisa kita lakukan secara online namun apabila ada kesempatan saya bisa lakukan online atau ada yang masih bingung untuk penawaran ini nanti silahkan berkomentar di grup silahkan komentar sampaikan di grup kalau ada permasalahan jadi di grup sehingga apa yang menjadi permasalahan dalam pelayanan ini itu kami dari jurusan berusaha untuk menyelesaikan secepatnya jadi mungkin sebentar mungkin jaringan bisa terbuka jadi tidak tahu kapan apabila terbuka silahkan silahkan mengipun atau misalnya pada saat terbuka pada saat terbuka siakat silahkan saya di WA di panggilan video nanti sambil saya pandu jadi kapan saja sampaikan mungkin kalau saya tidak terima itu pada saat saya sholat atau saya lagi di kamar mandi tidak sampai pakai video di kamar mandi itu bahaya selain waktu itu kalau ada masalah silahkan sampaikan misalnya bisa terbuka karena saya sudah coba ini berkali-kali sampai saat ini bisa terbuka jadi itu mungkin yang saya sampaikan untuk penawaran tadi distribusi separa mata kuliahnya saya sudah perlihatkan dan semua itu nanti saya akan search ke grup WA mahasiswa dapat mengetahui karena perkulian kita mulai hari Senin jadi kalau hari Senin tidak tahu siapa dosennya mungkin nanti bisa dihubungi melalui WA Group apabila belum ada nama dosennya disitu mungkin kita sampaikan menyusul oke saya kira cukup dari saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena sudah berhubung sudah masuk salah selanjutnya saya persilahkan ke MC baik baik terima kasih atas sambutannya Pak Anas Mahruf selaku sekretaris jurusan selanjutnya kita masuk pada penutupan acara penutupan oleh Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Bapak Dokter Haji Ishak Kadir STMT dipersilahkan ya baik bisa di dengar suaranya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mengingat ini sudah mau masuk sudah masuk ya waktu asal jadi sedikit yang perlu saya tambahkan tadi dari penjelasannya Pak Anas bahwa nanti di dalam proses proses penawaran itu itu kan ada kelas genap ya ada kelas ganjil itu nanti mohon diperhatikan ya nanti dilihat berdasarkan setambu setambu genap memilih kelas genap setambu ganjil memilih kelas ganjil mudah mudahan bisa ya jadi tadi caranya sudah disampaikan tadi ketik siakat ya siakat UHO kemudian masuk login pakai nomor stambuk kemudian passwordnya juga nomor stambuk nanti di dalamnya itu ada isian nanti dilengkapi dulu biodatanya ya lengkapi biodatanya kemudian nanti ada pilihan itu KRS nanti disitu bisa memilih mata kuliah yang semester satu semua mata kuliah semester satu itu diambil jangan ada yang disisakan kalau semester satu itu paket semua harus diambil jadi semua semester satu itu harus diambil untuk mahasiswa baru kemudian saya tambahkan sedikit terkait dengan penawaran itu ya jadi perkuliahan kita tetap hari Senin walaupun masih ada yang proses penawaran kemudian nanti dalam rangka melengkapi juga absensinya dan sebagainya kemudian perkuliahan kita itu secara online kalau kemarin kesepakatan waktu rapat ada mata kuliah tertentu yang dilakukan secara online dan ada juga yang offline biasanya mata kuliah-mata kuliah yang dilakukan offline itu adalah yang terkait dengan proses asistensi nanti kita juga lihat kondisinya karena kalau mau offline berarti mahasiswa harus berada di kendari on site nah bagaimana dengan mahasiswa yang masih ada di luar kota saya kira kalau mahasiswa baru belum ada studio perancangan belum ada ini kecuali gambar arsitektur satu itu memang agak sulit kita punya pengalaman semester lalu melakukan kuliah online dengan menggambar itu agak sulit sekali kita asistensi walaupun kita menggunakan google class kadang-kadang tidak nyambung apa yang kita sampaikan catatannya itu tidak nyambung dengan yang dibuat lagi dengan mahasiswa jadi agak sulit sementara proses penggulian kita harus mengikuti edaran pak rektor dimana disampaikan harus melakukan kuliah online kalaupun dilakukan secara on-site atau offline itu harus mengikut kesehatan jaga jarak jumlah mahasiswa dalam ruangan itu harus setengah kemudian menggunakan masker dan sebagainya saya kira itu kemudian selanjutnya terkait tadi dengan dui masih ada ya dui selamat ya dui jadi sekedar ya dui ini kebetulan mahasiswa pasca sarjana ya program s2 di tb saya tidak tahu jurusannya jurusannya apa dui magister arsitektur pak jalur desain selamat kebetulan dui ini seperti saya sampaikan tadi oleh pak anas bahwa beliau ini adalah alumni kita tercepat ya bersama dengan irsan tidak sampai 4 tahun dan beliau ini banyak karya-karyanya dalam sayembara dan apa namanya apa namanya kegiatan sayembara itu aktif sekali ya hampir semua kegiatan pada saat dia mahasiswa dulu dia ikuti dan dia menangkan gitu biasanya orang ikut tapi dia menang tapi ini kalau dia ini dia ikut dan menang gitu jadi mungkin nanti bisa nanti ambil nomor kontaknya ini dui ya alumni kita mungkin bisa bertanya bagaimana kiat-kiat untuk mengikuti sayembara ya kemudian pengalaman-pengalaman yang berbagi pengalaman kemarin ikut lagi terakhir ya sama irsan jadi selamat ya kepada Dwi sudah jadi mahasiswa ya mahasiswa pasca dan ini langsung ditutup ya panas ya tidak ada lagi yang disampaikan kalau dosen-dosen kita yang masih masih aktif yang masih ikuti ini yang masih ada ya saya sebenarnya mau perkenalkan secara langsung ini tidak ada lagi ya Krishna mungkin Pak Madri Krishna ya Krishna silakan menyapa Krishna silakan menyapa Pak ada Pak Chris masih masih monitor mungkin lagi ya atau Pak B ada Pak B sebelum saya tutup ya jadi kalau ada yang mau menyapa silakan Pak Pak Aspin ini Pak ada satu juga ini Pak yang bisa mungkin sedianya di Maderai Agus oh ya silakan yang sering ikut lombang nah kemarin ini juara dua ya kemarin waktu di Jogja silakan Maderai mungkin ada yang ingin disampaikan Maderai masih monitor ya masih Pak mohon maaf sebenarnya apa namanya kebetulan saya karena AVGA camnya lagi rusak jadi gak bisa kasih aktif kamera Pak ya suaranya aja ya kalau dari saya mungkin saya hanya ingin menyapa untuk adik-adik di angkatan 2020 saya ingin mengucapkan selamat datang di jurusan arsitektur Fakultas Tentik Universal Leo semoga kalian semua bisa survive di jurusan arsitektur ini dengan baik dan bisa menyelesaikan studi kalian dengan baik oke sudah iya Pak oke silakan Pak Amrul ya ya silakan Pak Amrul ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah terima kasih atas kesimpatannya Pak Kadur mohon maaf ini saya memang sengaja berpakaian kos oblong ya karena yang kita hadapi ini adalah milenial arsitektur ya meskipun kita ini sudah tergolong kolonial gitu ya apa saya ingin menyampaikan untuk mengelengkapi informasi yang disampaikan oleh Pak Kadur dan Pak Sekjur ya dan teman-teman dosen yang lain kita di jurusan arsitektur itu punya akun ya akun Facebook ya atau channel Facebook sorry channel Youtube ya kalau bisa dibuka-buka karena disitu banyak apa namanya seminar-semeri yang telah kita laksanakan banyak ilmu disitu ya bisa ditonton dan juga disubrek gitu ya kalau istilahnya jaman streamnya sekarang supaya kemudian jangan lupa di-gumikan lonceng dan like ya supaya tidak ketinggalan informasi yang kita sebar lewat apa namanya channel Youtube kita nama channelnya itu adalah arsitektur ya gitu ya insyaallah di konten itu nanti juga nanti saya akan masukkan berbagai macam hasil-hasil yang sudah didapat oleh jurusan ya termasuk beberapa dokumentasi kegiatan jurusan di desa binaan kita ya seperti itu insyaallah juga nanti disamping nanti apa namanya ya kebetulan saya mendapatkan ramana di mata kuliah agama ya jadi nanti akan ada kegiatan juga tersendiri yang juga mungkin saya akan kaitkan dengan pendikan karakter jurusan arsitektur tapi dia masuk di mata kuliah agama gitu ya saya kira itu dari saya Pak terima kasih ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Pak Husni ada masyarakat Pak Husni ya Pak saya ada Pak Pak menyapa Pak mungkin ada yang mau disampaikan baik 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 Assalamualaikum Wabarakatuh dan selamat sore ya ada di sekalian jadi hanya satu ayat yang ditampilkan kepada anak-anak sekalian masyarakat baru satu kembangan bagi kita adalah kita sudah masuk di lingkungan atmosfer jurusan arsitektur saya saya harapkan ada di sekalian berkomunikasi dengan dosen ya dengan tata kerana ya kemudian bagaimana menyambung silaturahmi jantara baik alumni maupun mahasiswa sementara kuliah bagaimana kita minta berubah di diri sehingga nantinya dalam perkulian nanti kita ini bisa tidak susah bisa lebih santai kemudian yang paling penting itu adalah setelah kita maksud pekerjaan ya walaupun tugas-tugasnya agak berat tetapi dijalani dengan apa ya dijalani dengan santai ya tetapi selirus dan dihari dengan doa ya insya Allah semua pekerjaan itu akan selesai yang jelas niat adik-adik sekalian yang dihasilkan itu niatnya adalah menuntui pertahuan untuk kepentingan mungkin kepentingan dirinya bisa menjadi selesai jadi alumni dan akan mengabdikan dirinya apakah dikonsultan dikonsum kontraktor atau jadi saya harapkan dengan ada adik-adik bagaimana menjaga anak terhadap dosen kemudian bagaimana kita membagi waktu antara dan yang kedua adalah berikutnya adalah bagaimana mengambil mata kuliah melihat kebisi yang ada misalnya teori-teori kalau praktik kalau bisa teori-teorinya mungkin apa ya 30% tapi praktiknya mungkin 70% yang bisa disebarkan apalagi ada mata kuliah pilihan bisa bisa kira itu jadi penjaga tak kemah ak terhadap dosen ya usaha dengan menjaga ahlak ya kumum benar pada Allah ya karena kebiasaan seseorang itu ya bukan yang terhadap dosen tetapi ada pada yang di atas itu ya Allah subhanahu tanah sekitar diri saya kembalikan kepada binurator baik terima kasih Pak Usni sebelum seakhiri masih ada yang mau menyampaikan apa tidak ada lagi baik kalau sudah tidak ada lagi saya kira kita cukupkan ya karena sudah sudah masuk asal sudah lewat malah sekali lagi saya ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian mahasiswa baru ya mudah-mudahan bisa apa namanya bisa kuat ya tangguh di dalam mengikuti perkulian di arsitekur karena di arsitekur banyak tugas ya banyak tugas kadang-kadang bertumpuk tugasnya ya tugas gambar mudah-mudahan tidak stres ya dan tetap semangat tentunya untuk meraih kesuksesan ya dan mudah-mudahan angkatan 2020 ini bisa apa namanya bisa selesai dengan cepat ya kalau tadi duit itu tidak sampai 4 tahun ya Anda kalau bisa sudah setengah tahun bisa ya setengah tahun bisa insya Allah baik saya kira cukup pertemuan kita pada sore hari ini jadi dari tadi siang habis Jumat sampai sore hari terima kasih kepada semuanya terutama Mas Dwi sekarang Mas Dwi karena sudah di Jawa tinggal atas waktunya bergabung dengan kami kemudian Bapak Ibu dosen yang masih apa namanya yang meluangkan waktu bergabung dengan kami terima kasih banyak Bapak Ibu dosen Sintetur Pak Sekretaris Jurusan yang telah menyiapkan apa namanya persiapan kegiatan ini kemudian adik-adik himpunan mahasiswa asitektur ya jadi nanti akan banyak berinteraksi ya dan aku sekalian banyak berinteraksi dengan himpunan ya jadi mohon dibangun komunikasinya dengan himpunan ya himpunan yang akan mendampingi apa namanya adik-adik sekalian di dalam rangka ya saya lihat memang di asitektur itu senior-senior itu biasanya juga ada bimbingan-bimbingan ya mungkin pengalamannya Al-Fatim itu ada bimbingan-bimbingan misalnya apa yang dipelajari di perkuliahan itu nanti dikembangkan di luar dibimbing oleh senior ya dan benar-benar program-program himpunan juga bisa lebih mengarahkan ya kepada adik-adik mahasiswa sehingga bisa menjalani kegiatan perjalanan dengan baik baik dengan mengucapkan Alhamdulillah Yurabillalamin kegiatan penerimaan mahasiswa baru program studi-asitektur angkatan 2020 tahun akademik 2020 2021 saya nyatakan selesai ya terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata di dalam kegiatan ini ya dan semuanya sehat ya sehat dalam kondisi pandemi ini jadi salam sehat selalu dan mudah-mudahan kita akan segera keluar dari pandemi ini dengan amal kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhir kata assalamualaikum warahmatullahi kembali 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 selamat terima kasih terima kasih